Harga cabai di sejumlah pasar di Badung tidak stabil. Harga cabai merah di pasaran mulai dari Rp31.000 per kilogram hingga Rp51.000 per kilogram. Kondisi harga cabai yang naik turun ini menjadi perhatian pemkap Badung menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Nataru, serta disusul hari suci galungan dan kuningan. Kepala Dinas Kooperasi, UKM, dan Perdagangan Badung Ima Dewi Diana, mengatakan komoditas cabai harganya masih naik turun. Namun untuk harga kebutuhan pokok lainnya cenderung stabil. Dari semua komoditas yang ada, cabai merah harganya yang tidak stabil. Kami rutin melakukan pemantauan harga di setiap pasar, ujarnya, Selasa, 13-12. Dari pendataan yang dilakukan Senin, Desember 12, harga daging masih stabil. Daging babi misalnya, selisih Rp3.000 sampai Rp5.000 setiap pasar. Pihaknya mengakui untuk di pasar kuta 2 harga daging babi per kilogram di angka Rp70.000. Namun untuk di pasar jimbaran Rp85.000 dan petang Rp80.000. Sedangkan untuk cabai rawit merah, di pasar kuta 2 harganya Rp38.300. Sedangkan di pasar mengui mencapai Rp51.500 per kilogram. Namun untuk harga cabai rawit di pasar yang lain seperti pasar galung, petang dan jimbaran juga bervariasi yakni dari Rp40.000 sampai Rp49.000 per kilogram. Masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan dan harga kebutuhan pokok menjelang nataru dan galungan. Astungkara semuanya aman dan tercukupi, sebutnya. Sekian harga cabai untuk tanggal 14 Desember 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.